Intro Sejumlah petugas di kecamatan Tembelang Jombang langsung melakukan pemantauan terhadap peternakan sapi di wilayahnya diantaranya di dusun Kendilwesi, desa Pulau Rejo, kecamatan Tembelang Kamisore Di dusun ini, dua ekor sapi milik Deni, warga desa Pulau Rejo ini telah mati Dua-duanya sapi anakan belum dewasa Selain dua telah mati, satu lagi dalam kondisi terserang PMK cukup parah Sehingga sapi hanya terduduk tidak punya tenaga untuk berdiri Sapi ini diisolasi agar tidak mendular Agus Antoso Cama Tembelang mengatakan, sapi ini diketahui terserang PMK sejak 4 hari sebelumnya Tim Satgas Penanganan PMK telah turun tangan dengan memberikan vitamin dan penyemprotan disinfektan Kondisi saat ini telah membaik Seekor sapi lagi yang sudah dipisah, kondisinya telah lebih baik Bahkan telah mau makan dan bisa duduk sempurna Agar perkembangan kesehatannya segera pulih, sapi-sapi ini terus dipantau petugas Sementara itu Agus Susilo Sugiyoto, Kepala Dinas Peternakan Jombang hingga tanggal 11 Mei 2022 Total kasus PMK mencapai 96 Kasus tersebut tersebar di 3 kecamatan 5 dari jumlah tersebut telah mati, namun seluruhnya berupa sapi anakan Sampai dengan laporan kemarin sore, kita 96 sapi yang terkena itu ada di 3 kecamatan Yaitu yang pertama di Sidolegi, Wonosalam, kemudian di Merobokan, Majawarno, kemudian di Pulurjo Mana ini Pulurjo, Tembelang, dan terakhir ini ada di Kabuh, di Manduro Ini ada di sana, cuma 1 ekor yang di Manduro ini Meskipun jumlah kasus PMK terus bertambah, Dinas Peternakan meminta kepada peternak atau pemilik sapi agar tidak panik Dengan menjual jauh di bawah harga normal Sebab Satgas Penanganan PMK yang dibentuk terus melakukan penanganan setelah menerima laporan Diharapkan dalam masa inkubasi, virus PMK 14 hari, kesehatan sapi bisa pulih setelah dilakukan penanganan Dari Jombang, Saiful Ma'alimin melaporkan